Hai selamat malam bro inilah suasana malam penginapan kita ini tenjakan apa itu kosong orang mengungsi semua di luar bro karena katanya atapnya di atas cerah jadi ha itu bro malam ini tinggal hutan ini tidak ada rumah ini tidur semua di luar itu tinggal sehat tidur di dalam sana ya sendiri ada juga yang sembunyi di mana itu ah dia jaga tanki solar katanya takut ada sedot solarnya itu ini sudah suasana malam kita bro penginapan ini ini gelap itu pakai lampu aki tidak kelihatan apa-apa gelap kulit aja oke mana-mana akan ini suasana malam Pak ini kita hari keberapa hari ketiga tuh hari ketiga hari pertama kita tidak sempat bikin video karena sibuk persiapan naik ini hari ketiga kita ditanjakan ini tanjakan belakang belakang kempaisa ini kita tadi habis masak persiapan mau tidur tidur dulu bro oke lebih bagus Tidak ada isinya itu beli GoPro selamat siang bro ini kita sudah hari kedua kita di sini saya hari kedua ini menunggu jalan kering ini kita tinggal mobil saja naik ini dengan itu kita tunggu tanjakan itu bro tunggu tanjakan itu kering kita sudah dua hari kita coba belum bisa hari pertama sore kita sampai di sini jadi kita sudah disini sudah dua malam yang tadi malam ini jadi kita menunggu kering entah sampai berapa hari kalau mungkin nasib kita mujur ya harus menunggu dua atau tiga hari lagi jalan itu kering baru kita bisa lewat kalau tidak mujur ya tunggu terus sampai dekering kecuali ada teman datang yang dari arah wamena kosongan itu yang bantu kita ini camp kita bro jadi teman-teman sering bertanya kalau kita lama di jalan makannya bagaimana nah ini makannya kita nah sana bisa lihat sendiri alat masa kita lengkap kompor gas ada bama ikan kering galor ini ada tomat ada bawang teh kopi lengkap pokoknya ini tempat tidur kita yang penting tidak kena hujan saja tempat tidur jadi ini sudah suasananya ini sudah jam setengah 12 siang tapi memang cuacanya sedang kurang bersahabat musim hujan dan di atas seperti itu mendung kelilingnya mendung ini hujan tadi bukan tadi malam subuh sekitar jam berapa hujan ini sekitar jam jam tiga atau jam empat padahal kemarin sudah agak kering kita berharap tadi malam tidak hujan tapi ya namanya hujan tidak bisa kita prediksi disini karena curah hujan masih cukup tinggi oke bro nanti saya lanjut lagi ini kita berapa hari baru kita bisa tinggalkan tempat ini selamat pagi bro ini hari ketiga bermalam disini jadi kita sudah total 6 hari dari Jepura ini tapi disini sudah 3 hari bermalam ini tunggu tanjakan kering itu bro belum bisa kering-kering juga ini apa kegiatan kita hari ini ya kita masak bro ini sudah ada koki 2 ini wah satu koki tidur pagi om om masak apa om masak ada yang punya kebun ada daun singkong daun lame daun apa ini kita sudah kasih naik nasi juga bro gak usah khawatir bro kalau nasi persiapan lengkap bumbu-bumbu ada semua bagaimana bapak ya ah 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 yang lihat Lombok ada ikan kaleng ini kita minum tel itu kita pakai gas yang 5 kilo itu sana kita sudah bermain hp sudah menderita disini bro menderita bagaimana bro tunggu apa kasihan oke sudah bro kita lihat sampai hari ini ya alhamdulillah juajahnya agak cerah-cerah bro mudah-mudahan sampai sore kalau sampai sore cerah agak kering kita sambil tunggu bantuan katanya ada teman yang turun dari Wamena ke Jepura ini entah hari ini besok atau lusa kalau mereka tiba disini supaya kita dapat bantuan bantuan ditarik naik ke atas karena kondisi jalannya memang masih kita lihat kesana nah ini bro kondisi jalannya masih basah bro masih lumayan licin ini bekas motor kemarin ya paling tidak minimal ya kalau 2-3 hari kering mungkin kita baru bisa lolos disini karena memang kondisi jalan basah licin dan juga muatan ya cukup berat lumayan berat oke bro nanti kita lanjut lagi sampai berapa hari kita disini yang jelasnya disini saya kita sudah 3 hari 3 malam ini bermalam menunggu dan menunggu saja bro oke ya bro bantuan sudah mendekat jadi kita sudah mulai menyimpan mudah-mudahan mereka mau tarik kalau mereka mau tarik kalau tidak kita tinggal lagi ini hari ketiga kita disini mudah-mudahan sedikit lagi bantuan datang merapat bapak jangan melamun santai saja bagaimana bapak ya betul mudah-mudahan sih ya mereka mau bantu kita kita ini cuma bisa mengharap saja oke alhamdulillah bro kita sudah lolos bantu teman-teman lolos semua kenal di sana itu yang kita pikir oke selesai lolos juga kalau kita 3 hari 3 malam disini menunggu teman ya teman lolos lewat semua ini rombongan mau ke Jepura kita punya penginapan bro yang tadi alhamdulillah mereka sudah 2 bulan ini baru mereka membutuhkan Jepura lagi oke bro kita lanjutkan perjalanan lagi bro alhamdulillah sudah tinggal berikutnya ke atas lagi mudah-mudahan tidak ada halangan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati